KTP Masyarakat Jakarta Di situ menjadi pusat perhatian Ini juga yang terjadi bagi partai-partai yang kini mulai banyak melirik Ahok Partai PDIP yang menjadi pengusung wakil gubernur Ahok saat ini Jarod Saiful Hidayat Sepertinya juga masih ragu-ragu Mendukung Ahok atau akan mengusung calon lain di Pilkada 2017 Setiap kali kalau saya mau marah Yang jantan dong begitu Nah saya sendiri terus bingung Jadi kan Ahok ya gitu dong Yang jantan dong Ya tanda jawabannya gimana Karena saya bilang saya bingung Lah karena saya kan bukan jantan Ya hukuman saya dengan Ibu Megawati melampaui partai politik Gak ada urusan dengan partai politik Ahok memang tidak butuh siapa saja partai politik yang mendukungnya Karena ia telah memilih jalur independen Untuk maju di Pilkada 2017 Dan lewat teman Ahok Dukungan dari masyarakat sebagai syarat lolos jalur independen Sedang gencar dikumpulkan Teman Ahok Karena ada musuh Ahok, ada sahabat Ahok, macam-macam Kalau saya ketemu mereka, mereka sangat yakin Mei akan tercapai Pendaftaran kan Juli, akhir Jadi mereka sangat yakin Mei akan tercapai Kami pasti akan tetap maju dengan independen dengan teman Ahok Kenapa kita gak mungkin ninggalin Ahok? Karena persoalan kayak gitu Dia yang selalu menjaga Jadi dia punya jadwal rutin manggil kita sekedar ngopi-ngopi, sekedar makan siang Terus kalau anak-anak bikin acara Bikin acara anak-anak Misalnya Jokowi diundang, Ahok diundang Ya anak-anak cuma Ahok Pencalonan Ahok sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017 mendatang Memang unik Meski dikritik tentang gaya kepemimpinannya Ahok tetap bersikap dengan caranya sendiri Bagi saya, strategi saya sederhana Kalau mau bilang ada strategi ya Bukan strategi, ini prinsip dasar mau jadi pejabat Satu, jangan terima suat Supaya kamu gak membengkokkan keadilan Yang dua, jangan berpihak Sehingga kamu akan lempeng aja Ngurusin sesuai aturan Yang ketiga, jangan takut kehilangan nyawa atau jabatan dalam melaksanakan tugas Karena semua ditentukan dari Tuhan Nah kalau mau paksa yang keempat, masih percaya lah satu hal Bahkan Nebuchadnezzar Kaisar Raja zaman Babylon dulu Dia udah bisa ngomong, kekuasaan itu punya Tuhan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil Ini prinsip amanah Ya kan, selama kita lakukan ini Kita jujur, berkata nama perbuatan sama Kita sidik, kita gitu ya Kita fatona, kita amanah, kita publik Ya saya kira masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim di Jakarta Dia bisa tahu kok mana yang benar-benar Kenapa kita mesti khawatir gitu Kekuasaan di tangan Tuhan Ahok memang fenomenal Dimanapun ia berada, ia menjadi pusat perhatian Lewat teman Ahok, ia berusaha menarik perhatian warga Langkah ini cukup berhasil Lantaran semakin banyak, warga yang suka rela mengumpulkan KTP mereka untuk pencalonan Ahok Tantangan dan rintangan memang akan dihadapi Ahok dan para pendukungnya di teman Ahok Tapi fenomena teman Ahok menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik Saya Zelda Savitri bersama tim Realitas Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!